Hai bismillahirrahmanirrahim walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saat ini aku sudah berada di muntilan ini mau muat batu terus ini kebenturan di pinggir kali ya banyak trek-trek di tambang wasir sampai langsung muat aku yuk ini muatnya juga cepet dilambarin kardus masih baik hati yuk ini tuh aku tadi pengennya ke bawah lihat tambang itu cuman udah tutup jadi kan nggak asik mau aku videokan terus ini nanti rencananya muatnya dua red jadi sama trek yang kuning juga berangkat ini aku udah kelar ya terus ini sampai di daerah manis renggok dimana ini banyak banget truk pasir karena kan kebetulan ini tadi Mas Wisnu nggak ikut muat nih ini kosong dia di rumah ini aku mau mampir rumah dulu untuk jemput Mas Wisnu paling nanti sampai rumah itu sekitar jam sepuluhan terus nanti berangkat-berangkat jam 12 atau jam berapa lah karena ini aku nunggu truk yang satu juga si rafli yang kuning jadi ini muatannya barengan cuman tadi tuh aku sudah kelar muat truk yang kuning baru berangkat terus ini aku pulang duluan nanti setelah sampai rumah berangkatnya barengan karena untuk bosku kan dia juga di rumah nggak ikut muat di sini tuh semakin malam semakin rame ya mungkin biar perjalanannya itu banyak di malam hari biar banyak itu tidak terlalu panas terus selain itu untuk daerah Semarang Semarang kudus itu kan juga banyak yang ambil pasir dari daerah sini ini disini ini seliling ini kan depo semua untuk truk armada truk yang tidak mau masuk ke lokasi itu biasanya ambilnya di depo nah ini kiri kanan depo semua ini kalau untuk masyarakat berat aku tidak mau tidak mau memberikan komentar ya karena paling juga pada nggak percaya khususnya untuk teman-teman yang mengenal dunia truk itu yang sering muatan ringan-ringan kalau untuk teman-teman yang sering muatan berat pasti tahu lah bebannya berapa karena untuk muatanku pun ini aku cuma bawa batu juga udah berat tapi dibandingkan dengan muatan pasir itu belum apa-apanya karena kemarin di video kapan hari itu loh yang timbangan armada sama muatannya ada sekitar 24an ton itu banyak yang tidak percaya tapi itu teman-teman yang tidak percaya itu bisa cek ngikut di daerahku nanti kan bisa setor lah kirimlah ke ini ke basecamp karena untuk di sekitar tempatku sekitar rumahku itu kan banyak basecamp basecamp itu ada yang macem-macem ada yang membelinya model kibikan ada pula yang membelinya model timbangan ton-tonan berapa ton yang dibawa jadi macem-macem kalau untuk aku pengen memvideokan juga nggak mungkin ya waktu ditimbangan pas di pas di basecamp itu nggak mungkin karena untuk aku pun bawa pasir nggak berani berani banyak nggak berani paling standar seperti depan ini depan ini kan masih standar ini muatannya memang sudah berat tapi untuk armada black suit masih mampu lah kalau segitu tapi kalau udah gelogor kenong gelogor kenong itu muatannya itu sampai di atas bak dia masih menggunung itu namanya gelogor kenong itu ya itu yang timbangnya banyak yang tidak percaya kalau untuk aku sayang di truck eman-eman eman eman trucknya tapi semua kembali ke masing-masing ya karena di tempatku pun banyak yang pemilik armada itu berpikiran kemudian kita membeli armada kita membeli truck ataupun L300 itu diajar semau nya semaksimal mungkin karena kita membeli truck itu memang digunakan untuk bekerja yang mana tidak ada rasa eman itu ada ada juga yang sebaliknya kita membeli armada dengan harga mahal banget kalau bisa kita rawat sebaik mungkin biar armada itu awet begitu juga ada tapi untuk yang berpikiran yang armada dihajar habis-habisan itu kan nanti dia setelah empat tahun atau lima tahun itu ada pembaruan jadi ditukarkan dengan yang baru lagi lanjut dihajar lagi ini 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 muatannya tinggi ya semua ada masing-masing lah tergantung dari kita Alhamdulillah sampai juga di jalan Klaten Yatinom Boyolali ya ini udah jalan utama jadi itu tadi sedikit video dari saya sedikit hiburan dari saya perjalanan di lokasi ini ya bareng sama truck pasir cuman sayangnya malam hari jadi tidak begitu jelas tidak videokan aku banyak banget yang gelogor kenong-gelogor kenong tadi juga ketemu cuman kan masalahnya di posisi tempat yang gelap terus untuk lampu penerangannya pun juga kurang jadi tidak begitu jelas ya udahlah ini aku mau melanjutkan perjalanan pelan-pelan bareng truck pasir yang ada di depan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih